Ukraina mengejek para demiliter tahunan Rusia untuk memperingati hari kemenangan Perang Dunia Kedua yang digelar di Moskow pada selasa 9 Mei, saat itu Rusia hanya memamerkan satu tank yakni tank T-34 dari Perang Dunia Kedua. Dikutip dari Tribunews.com pada selasa 10 Mei, ejekan itu dilontarkan oleh penasehat Menteri Dalam Bekeri Ukraina Anton Geraschenko yang mengatakan Rusia gagal menampilkan informasi kekuatan militernya dalam parade. Menurutnya, hal itu sangat kontras dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya Rusia menampilkan barisan tank di lapangan merah dan ratusan kendaraan militer di hari kemenangan. Dengan nada cemohan, ia menjelaskan parade Rusia kali ini tidak ada pameran Iskander, tank armata, dan penerbangan. Tak hanya Geraschenko, ejekan juga diunggapkan oleh pendiri Pusat Inisiatif Ketahanan Eropa, Sergej Sumleny. Ia menyebutkan satu-satunya tank yang dipamerkan Rusia di parade hari kemenangan adalah T-34 yang dikembangkan oleh Ukraina di Kharkiv pada Perang Dunia Kedua. Bahkan Sumleny mengatakan parade Rusia kali ini seperti pawai kediktatoran kelas 3. Di sisi lain, Rusia angkat bicara alasan parade militer tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Diunggapkan, skala perayaan parade kemenangan tahun ini diperkecil demi alasan keamanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!